Tiga anak dibawa umur dan satu remaja asal Kejamatan Pasar Wajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara terpaksa mengaku sebagai pelaku pencurian saat diinterogasi oknum polisi di Polsek, Sampuabalu. Mereka terpaksa mengaku lantaran tak tahan dipukul hingga diancam dibunuh oleh oknum polisi di ruang penyidik. Dilansir oleh Kompas.com, RN saat diinterogasi dipukul diancam dengan senjata oleh oknum polisi. Bahkan ia sempat ditampar sebanyak empat kali di bagian pipi, ditendang di perut, dan ditodong senjata. Lantaran tidak tahan, RN bersama AG, AJ, dan MS terpaksa mengaku sebagai pelaku pencurian saat menjalani pemeriksaan di Polsek, Sampuabalu. Setelah itu pada Rabu 24 Maret, PN Pasar Wajo menjatuhkan vonis masing-masing pada RN dan AG yang menjalani lima bulan hukuman di pesantren. Sementara AJ dikembalikan ke orang tuanya dan MS masih menjalani persidangan. Meski telah difonis hukuman lima bulan di pesantren, RN ingin membersihkan nama baiknya. Pasalnya, RN mengatakan bahwa ia dan rekan-rekannya tidak melakukan pencurian seperti tuduhan yang diberikan. Sementara itu kuasa hukum RN dan rekan-rekannya membenarkan adanya dugaan penyiksaan selama proses pemeriksaan hukum yang dialami mereka. Terkait hal itu, Kapolres Buton AKBP Gunarko mengatakan jika memang ada dugaan kekerasan atau pemaksaan, pihaknya siap menerima pengaduan melalui propam. Dan jika memang tudingan itu benar dan terbukti secara hukum, pihaknya pun tidak segan-segan untuk memberikan sanksi. Untuk diketahui, kasus bermula dari laporan seorang warga bernama Saharudin yang bekerja sebagai kepala sekolah. Dalam laporannya, korban mengaku kehilangan uang 100 juta rupiah, dua buah ponsel, dan dua buah laptop di rumahnya pada Desember 2020 lalu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!